Kita mau lanjut saudara tentang kita ini jadi monumen atau kita bergerak seperti apakah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Next, saudara saya ingatkan kembali tentang Ayub ya, karena ada pertanyaan bagus banget. Dia bilang pak berikan contoh orang yang hidup di waktu yang bersamaan dia jadi monumen, tapi waktu yang lain dia menjadi movement. Ayub pernah menjadi monumen saudara, saya mau jelaskan disini saudara saya garis beras, garis besar ini. Ada seorang laki-laki di Tanah Aus bernama Ayub, orang itu saleh satu, jujur dua, takut akan alah tiga, menjauhi kejahatan. Ini orang super saudara. Saya kira tidak banyak orang seperti ini, ada orang bilang oh yang penting kita hidup saleh, yang penting kita hidup benar, betul saudara. Tetapi harusnya dengan empat gelar yang seperti ini Ayub harusnya bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, buat banyak teman-temannya. Tetapi Ayub ternyata di saat itu hanya menjadi monumen. Kita lihat saudara, Ayub ini orang yang hampir sempurna. Ia mendapat tujuh anak laki-laki, tiga anak perempuan, semua angkanya hebat. Tujuh, tiga, ia memiliki tujuh ribu ekor, kami domba tiga ribu ya. Tujuh, tiga, tujuh sempurna, tiga tuh Bapak Putra Rauh Kudus. Lima ratus, lima tuh anugerah, buahnya ini hebat, ini sempurna. Lima ratus keledai, budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang ini adalah yang terkaya dari semua yang di sebelah timur. Ini orang hampir sempurna, saudara. Tetapi perhatikan baik-baik, Ayub pada waktu itu dia menjadi monumen. Kita lihat, anak-anaknya laki-laki biasa mengandalkan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran ketiga anak saudara mereka, perempuan diundang untuk makan minum bersama mereka. Setiap kali apabila hari pesa berlalu, Ayub memanggil mereka, mengunduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunan Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, kelihatannya Ayub tidak monumen. Kelihatannya Ayub berdoa. Kelihatannya Ayub meminta ampun buat anak-anaknya. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Alkitab berkata, pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Jadi sebetulnya Ayub tidak mengerti apa yang dikerjakan anak-anaknya. Yang dia lakukan senantiasa tidak dengan pengertian. Sama seperti tadi saya akan bilang. Ada gereja, kita doa, kita kan ada doa pagi, kita kan ada doa malam. Doa seperti apa? Daud melakukan kendakalah pada zamannya. Dia tahu waktunya perang, dia perang. Waktunya minta ampun, dia bertobat. Semua harus ada waktunya. Nah ini tidak dikerjakan Ayub, saudara. Dilakukan senantiasa, tapi membosankan Tuhan. Coba kita lihat ya. Ini rutinitas dan tanpa pengertian. Next. Kita lihat, saudara. Setan terus movement. Ayub monument. Lalu bertanya Tuhan kepada Iblis, apakah kau merahatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun seperti dia. Demikian salah, jujur. Kenapa ini ditulis sudah? Sebetulnya perkataannya diulang sama Tuhan. Karena yang datang bukan cuma setan. Tapi anak-anak Allah juga datang. Di antaranya adalah Ayub. Ini sindiran. Apakah kamu perhatikan Ayub? Jadinya apa? Ayub yang hebat, yang saleh, yang benar, yang penting hidupnya kudus. Saudara, itu betul. Tapi tidak boleh diam. Harusnya move. Pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah Iblis. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata, Firman berkata. Bahwa setan itu pendakwa siang dan malam. Jadi, saudara, jangan pikir kalau datang ke Tuhan itu enggak ada setan. Jangan pikir di gereja tidak ada setan. Saudara, baca di Alkitab. Ada orang, ibu yang sekian belas tahun. Dia tiap sabat dia datang. Ternyata ada setan dalam hidupnya. Jadi, ada, saudara. Cuman masalahnya, jangan biarkan setan menguasai, menggoda kita. Nah, di sini beda. Tuhan ngomong, ternyata sebenarnya tujuannya ke Ayub. Dari mana engkau, setan? Lalu jawab Iblis, Tuhan, dari perjalanan menjelajah bumi. Ini sebetulnya jawaban untuk Ayub, Bapak Ibu. Jawaban ini untuk Ayub. Perkataan ini untuk Ayub. Reborn untuk Ayub. Tapi Ayub tidak menyadari. Ini yang perlu, saudara. Saya sudah pernah khotbah, tapi saya ulangi lagi. Karena ini basic. Ada orang grup. Yang penting kita hidup benar. Sudahlah, gak usah doa, gak usah nginjil, gak usah apa. Yang penting kita hidup benar. Gak bisa, Bapak Ibu. Ini yang ada di Alkitab. Setan gerak terus. Saudara, di rumah ngapain? Saya bersyukur, saudara. Saya gara-gara stay at home. Jadi saya punya banyak ikan. Saya kalau baca Alkitab, ya bosan. Saya duduk di sana, duduk, liatin ikan. Itu saya bisa merasakan. Saya bilang, Tuhan, kok ciptain ikan kok bagus-bagus ya. Ada yang warnanya begini. Ada yang perilakunya gitu. Ada yang, saya lihat, saudara. Ada yang jengkelan, ngamukan. Ada. Itu menarik sekali. Membuat saya bisa senyum. Saya baca Alkitab, saya nikmati kebaikan Tuhan. Saudara, itu perlu hidup kita seperti itu. Tapi apakah kita terus diam? Saya pernah sampaikan ini kan, saudara. Saya harap saudara ingat. Jadi ternyata Iblis bisa ikut, saudara. Maka dari itu, saya itu belajar dari Pak Yusak. Di Biblio kalau berdoa kumpul ya, selalu berhati. Dia memberi pengertian dulu. Ayo, kalau kita ada yang gak beres, kita minta ampun dulu. Sebab apa? Kalau kita, what? Deklarasi. Tapi hidup kita gak benar. Diketawain sama sekitar. Kalau tadi kita ngomong yang salah. Lebih baik Tuhan ampuni. Cabut perkataanku dulu. Baru kita deklarasi. Next. Nah, saya mau memberitahu seperti tadi, hamba Tuhan bagus. Dia berkata, jangan takut. Saya mau jelaskan, saudara. Lihat ya. Ini yang ngomong setan loh. Yang ngomong setan. Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia? Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kuberkati. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi coba, kata dia. Ulurkan tanganmu. Jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara. Setan menyadari. Kalau Tuhan. Tidak berkata. Silahkan. Itu gak bisa. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Nah, yang perlu kita renungkan. Mengapa Tuhan izinkan itu? Mengapa Tuhan izinkan corona ada? Mengapa Tuhan izinkan kematian terjadi begitu banyak? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Jadi jangan takut. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ya inilah, saudara. Karena gereja banyak jadi monumen. Gereja hanya diam dan tidak mengerjakan apa-apa. Ada yang kelihatannya doa seperti Ayub tadi. Kelihatannya doa. Dia hanya rutin saja rutin. Saudara, doa pagi bagus. Doa malam bagus. Tapi jangan rutin. Kalau semua dikerjakan cuma rutinitas. Oh, supaya gereja ada acara. Itu gak baik, saudara. Itu gak nyentuh hati Tuhan. Engkau yang membuat pagar sekeliling dia. Rumahnya. Jadi percayalah, saudara. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya. Ini perlu kita sadari, saudara. Jadi jangan takut apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, next. Ini saya menarik, saudara. Ternyata Ayub mengalami bergerak bersama Tuhan. Yaitu di mana? Di Ayub 42. Pada waktu disini, kalau sudah baca di Alkitab, disini di judulnya Ayub mencabut perkataannya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ini adalah perkataan orang-orang yang movement dengan Tuhan. Saudara, saya ada grup ya. Banyak hamba Tuhan disitu. Satu kali, ini hamba Tuhan biasanya hampir tiap hari sudah share firman. Share kesaksian. Banyak sesuatu bagus banget. Tapi tanpa disadari. Sejak pandemi ini sudah. Hamba Tuhan hanya bicara soal. Namanya pendeta. Tapi ngomongnya soal COVID terus. Sampai ada satu orang, saudara. Sebetulnya dia bukan hamba Tuhan. Dia memberikan teguran. Awalnya saya ketawa. Dia ngomong begini. Bapak Ibu, intinya gimana? Bapak Ibu, saudara. Saya memperhatikan ya, dia ngomong itu. Kok kita ini pendeta-pendeta lebih tertarik ngomong soal COVID daripada Tuhan? Sepertinya COVID itu sudah menjadi agama. Agama COVID, saudara. Katanya. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan itu tergeser. Pada waktu dia ngomong agama COVID, saya ketawa, saudara. Tapi seperti Tuhan negur. Kamu jangan ketawa. Itu kenyataan. Orang lebih tertarik ngomong tentang COVID. Orang tidak tertarik menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Orang tidak tertarik melihat hebat kuasa Tuhan. Harusnya kan begini, saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, saudara. Perhatiin ya. Ucapan ini dimulai dari mana? Kaitannya di sini. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Perkataan yang mana? Nah, obrolan Ayub dengan teman-temannya. Yang Ayub berkata, Akulah akan berpikiran menanya engkau supaya aku memberitahu engkau. Hanya dari kata orang sehat yang aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dikini dikatakan, Siapakah dia yang menyelubuhi keputusan tanpa pengetahuan. Itu sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib. Ternyata, saudara. Apa yang dibicarakan Ayub itu tidak menyukai, Tuhan. Apa yang dibicarakan Ayub tidak menyenangkan hati, Tuhan. Sama seperti di grup banyak sekarang. Saudara, jangan kaget ya. Ekstrim kiri harus apapun. Harus vaksin. Yang sini tidak perlu. Sekarang, saudara. Ini lebih menggila lagi. Yang vaksin saja. Vaksin A sama vaksin B ribut, saudara. Saya sampai bingung ini orang. Wah, tidak bisa vaksin yang baik yang vaksin ini. Vaksin B ini tidak terbaik. Ini buatan Jerman. Kita kan orang Asia. Ini beda dong, gini-gini. Saudara bayangin. Itu spirit itu bukan dari Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Mengerikan sekali. Nah, itu kok ada di grup anak-anak Tuhan. Itu yang saya sedih, saudara. Sampai hanya saya forward semua. Ayo jangan saling menghakimi. Ayo dengarkan Tuhan. Ayo cerita tentang Tuhan. Cerita bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Harusnya ini lebih diucapkan. Deklarasi lebih kuat. Ini tiga tahun yang ajaib. Tiga tahun yang luar biasa. Tiga tahun pemulihan. Halo? Ini harusnya diucapkan lebih kuat. Keliru, saudara. Ayub menyadari. Obrolahnya semua. Hal-hal yang tidak perlu. Saya ngomong silahkan. Masing-masing berdoa. Cuma saya pesen. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Karena saya perhatiin, saudara. Ada kelompok yang paling kiri. Itu ketakutannya luar biasa. Itu kelompok pertama. Ada kelompok kedua. Dia Ini yang ponyok apapun. Nomor satu vaksin. Ada yang bilang, tidak. Nomor satu Tuhan. Dia gak mau terima. Enggak bisa. Dalam kondisi begini bukan Tuhan. Nomor satu vaksin. Bayangin, saudara. Ini yang ngomong anak Tuhan lu. Pelayan Tuhan lu. Saya baca, saudara. Ada yang negur. Dia yang marah. Enggak bisa. Kalau kondisi begini, nomor satu bukan Tuhan. Nomor satu vaksin. Bayangin, saudara. Ini ekstrim seperti ini ada. Ada kelompok kedua. Ya, saya tahu. Nomor satu harus Tuhan dong. Kita harus pilih-pilih dong. Vaksin mana yang paling baik. Ini kelompok kedua. Ada kelompok ketiga. Saya tidak anti. Saya tidak anu. Saya nunggulah. Sampai kita mengerti. Pengertian itu jelas. Karena ini ahli berkata. Ada orang ya dokter yang S3-nya ambil vaksin. Dia omong gitu. Saya depan nih. Dari saudara saya sendiri. Dia berkata. Vaksin namanya vaksin itu bukan seperti yang sekarang. Vaksin itu kriterianya begini. Maka tadi vitamin dan suplemen ternyata beda. Saya baru tahu. Ini vaksin bukan begini. Nah yang benar. Yang ini gak bisa ditanggung dengan vaksin. Harusnya seperti dokter terawan nih. Vaknus. Ada yang disini saudara. Kelompok keempat. Yang mengatakan. Kita harus. Tanya sama Tuhan. Menunggu Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan. Tenang. Jadilah tenang. Berdoa. Tapi yang paling pocok lima saudara. Apapun yang terjadi. Biarpun Tuhan ngomong. Vaksin misalnya. Pakai Vaknus. Aku tidak mau. Apapun. Biarpun Tuhan ngomong. Itu saya yakin bukan Tuhan. Ngerti Bapak Ibu ya. Ini mengerikan sekali. Saya bilang. Aduh Tuhan. Orang-orang Kristen. Yang namanya pelayan Tuhan kok begini. Yang kelompok ini. Nomor satu bukan Tuhan. Dalam kondisi sebegini. Nomor satu vaksin. Bayangin. Itu menggeser Tuhan. Yang disini juga sama. Aku tidak mau dengar. Biarpun Tuhan ngomong. Aku yuk pakai. Misalnya sudah dia ngomong. Vaknus. Aku tidak mau. Biarpun Tuhan ngomong. Aku tidak mau. Ini siapa yang jadi Tuhan. Nangkep gak Bapak Ibu. Jadi. Banyak yang salah. Ini obrolan-obrolan. Yang tidak menyukakan hati Tuhan. Makanya di semua grup. Saya bilang. Ayo. Deklarasi. Orang-orang. Pak. Bapak kenapa kok sehat terus. Nomor satu Tuhan. Saya ngomong. Nomor satu. Saya deklarasi siang dan malam. Saya bilang. Saya gak sempurna. Saya gak olahraga. Vincent udah bilang. Pak. Ayo Pak. Treadmill kayak mama. Sampai berjam-jam saudara. Saya bilang. Aduh ya. Apa-apa ini misi lemes. Tadi malam sudah pikir. Ah mau ikut basket ajalah. Mau. Sedikit lari. Eh. Ada apa gak jadi. Saya banyak kekurangan. Bapak Ibu. Saya gak bisa jadi contoh. Tapi ayo. Kita belajar pilih yang terbaik. Rohaninya bagus. Jasmaninya harus juga bagus. Saya makanan saya pilih. Vitamin saya pilih. Suplemen. Kalau saudara denger. Saya gak bisa cerita lah. Orang kalau bilang. Waduh ritualnya tuh. Saya. Proteksi. Karena ada temen saya. Yang kakaknya profesor saudara. Profesor dia cerita. Kalau orang banyak suplemen. Kalau dia kena. Dia gak bakal ambruk. Saudara pernah baca ada firman juga. Orang jatuh tapi dia tergeletak. Pernah baca gak? Itu karena perlindungannya sudah kuat. Imunnya ditinggikan sedemikian rupa. Nah kalau saudara ketakutan. Imun langsung turun. Makanya saya gak mau izinkan saya takut. Tapi saya gak mau ngawur. Yang sepakat. Ini Bapak-Ibu. Ini penting banget. Ayo cabut perkataan. Arti apa? Jangan obrolin lagi. Jangan banyak berdebat lagi. Biarkan setiap orang merenungkan. Makanya saya anjurkan. Ayo dengerin. Yang semua. Ada yang tanya. Pak yang didengerin. Yang mana? Saya bingung ini. Saya hanya doa Tuhan. Bagaimana jawabnya ya? Saya bilang. Dengerin orang-orang yang cinta Indonesia. Yang nasionalis. Yang tidak nyerang ke pemerintah. Pandangannya kita terima. Kita dengerin. Kita renungin. Tapi tetap saya bilang nomor satu. Alkitab. Kalau firmanya gak banyak. Kita gak bisa begini Bapak-Ibu. Coba saya jujur-jurin. Pada waktu kita deklarasi itu. Ada sesuatu gak sih? Gitu loh. Kalau kita deklarasi ada sesuatu yang naik. Kenapa kita ucapkan? Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Yesaya 60 sedang terjadi. Sudah itu Yesaya 60 sedang terjadi. Harus terjadi perpindahan kekayaan. Harus terjadi lawatan terbesar. Ini yang harus kita banyak ucapkan. Next. Ini movementnya Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu berayub. Maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman. Murkaku menyalah terhadap engkau. Terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Tentang aku seperti abak kau. Ini aneh saudara. Kenapa Tuhan berkata kamu tidak berkata benar. Padahal Tuhan baru marah sama Ayub. Saudara Tuhan itu begitu. Begitu Ayub mencabut perkataannya. Itu kesalahannya bukan dicoret. Tapi dihapus. Halo. Amin Bapak Ibu. Maka Tuhan berkata aku menemukan Daud. Orang yang melakukan segala kehendak. Dia pernah bunuh suami orang. Dia pernah rebut istri orang. Dia minta ampun bukan dicoret. Dihapus. Makanya jangan sepelekan saudara. Dengan mulut mungkau dibenarkan. Dengan mulut mungkau disalahkan. Saya ingatkan teman-teman. Grup. Banyak grup. Sama-sama saya bilang. Ayo. Bicarakan Tuhan lebih banyak. Saya kalau dapat share. Dapat apa bagus. Saya forward kemana-mana. Ayo dengerin firman. Oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembut jantan. Tujuh ekor domba jantan. Pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu. Seperti korban bakar untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub. Meminta doa buat kamu. Karena hanya permintaannya lah. Yang akan ku terima. Ini movement saudara. Teman-temannya Ayub harus minta ampun. Ayubnya harus mengampuni. Ayubnya kalau gak mendoakan gak bisa. Nanti kita baca. Karena hanya permintaannya lah yang kau akan terima. Supaya aku tidak melakukan aninya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar. Ini saudara dua kali. Tuhan melupakan. Tapi disini kita belajar Bapak Ibu. Ayub itu bergerak. Doanya dengan pengertian. Dan memberikan apa Bapak Ibu? Persembahan. Semua. Roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi. Semua saudara. Hidup kita harus seperti ini. Harus movement. Ayub berbuat salah. Tapi Ayub bergerak. Tuhan aku minta ampun. Aku cabut perkataan. Oke kata Tuhan. Sekarang aku marah sama teman-temanmu. Ayo teman-temanmu harus buat. Ini gak main-main loh. Ekor lembut jantan bukan tiga, bukan dua, bukan enam. Tapi tujuh. Ini sempurna. Persembahan itu mesti yang terbaik. Next. Maka pergilah Elifas orang teman bidat, suar dan sobar, nama. Lalu mereka melakukan seperti yang difilmakan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Aneh gak saudara? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, teman-teman kita ini di Pulau Jawa, di Indonesia adalah sahabat-sahabat kita. Tiga puluh empat provinsi adalah sahabat-sahabat kita. Halo. Kenapa kita ke NTT, NTB ke Bali? Karena memang itu sahabat-sahabat kita. Tuhan tahu kita gak banyak saudara. Kekuatan kita gak seberapa. Tuhan kasih tiga pulau. Ayo kita kerjakan. Kita doakan. Aneh. Tuhan memulihkan keadaan setelah ia meminta doa. Jadi ini bergerak semua. Saling bergerak. Temannya Ayub minta ampun. Temannya Ayub memberi persembahan. Ayubnya minta ampun. Ayubnya meminta doa. Dan Tuhan memberikan dua kali pada segala kepunyaan dahulu. Saya percaya kita pilih pemulihan segera terjadi. Kita harus berkata ini adalah waktu pemulihan segala. Sesuatu. Kemudian datanglah kepada semua saudari laki-laki perempuan. Semua kenalannya. Makan bersama dengan dia rumahnya. Mereka menanyakan. Menyatakan turut berduka cita. Menghibur dia oleh karena malapetaka yang telah ditimakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberikan dia uang. Satu kesita dan sebuah cincin emas. Saudara lihat. Semua itu harus ada tindakan. Apa yang kita bisa kerjakan. Saya belajar. Kita lihat setelah ini. Bagus banget ini sudah. Next. Bagaimana cara itulah dihentikan. Kita lihat 2 Samuel 24 18 ayat 25. Alkitab berkata sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi Daud itu mengerti saudara. Dia waktunya perang. Ya dia perang. Waktunya Tuhan tegur. Dia minta ampun. Waktunya dia membereskan. Dia bereskan. Dia orang yang luar biasa. Mengerti. Apa yang Tuhan kehendaki. Perhatikan. Pada hari itu datanglah Gat kepada Daud. Dan berkata. Kepadanya. Pergilah. Dirikanlah medzbah bagi Tuhan. Di tempat pengirikan Arauna. Orang Yebus itu. Saudara. Ini ingat ya. Pada waktu. Bangsa Israel. Mengalami tulah. Dan Tuhan memberitahu kepada Daud. Melalui Nabikat. Pergilah. Dirikanlah medzbah Tuhan. Di tempat pengirikan Arauna. Orang Yebus itu. Perhatikan ayat 24. Ayat 19. Lalu pergilah Daud. Sesuai dengan perkataan Gat. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara ini luar biasa. Daud gak bertanya. Buat apa? Untuk apa? Aku kasih persembahan. Mengapa? Di tempat Arauna. Kenapa? Di tempat orang Yebus. Daud itu tidak seperti itu. Ada banyak kita. Kalau melakukan firman. Itu dengan berbantah-bantah dulu. Mengapa? Harus doling. Mengapa harus keliling. Mengapa harus doa. Di tempat ini. Mengapa kita harus ke pulau-pulau. Mengapa kita harus ke bangsa. Mengapa harus ke Afrika. Saudara banyak orang seperti itu. Daud ini gak seperti itu. Pergilah Daud sesuai. Dengan perkataan singkat padat. Perhatikan. Pada waktu Tuhan marah sama Daud. Kamu berdosa. Kamu membunuh suami orang kamu. Daud berkata. Ya Tuhan ampuni saya. Dia berkata. Jangan jauhkan rohmu daripada aku. Berikan aku yang rela. Dia gak banyak ngomong. Beda dengan Saul. Kalau saya hitung-hitung timbangan manusia. Dosanya Saul. Itu lebih ringan. Dosanya Daud lebih berat. Saul gak pernah rebut. Istri orang. Tapi kalau dia ditegur. Gak bisa dong. Aku gak salah. Aku begini kan. Karena aku bahkan buat-buat untuk rakyat. Dia tuh berdalih-dalih. Daud itu gak begitu. Pergilah Daud sesuai dengan perkataan. Kenapa harus diperkirikan aurana. Kan tempat lain ada. Mengapa? Orang itu kan orang yang hebus. Di tempat lain aja. Kan bisa. Daud gak seperti itu. Makanya saudara hati-hati. Kalau kita melakukan firman. Tapi banyak berdalih. Kita berdebat dengan Tuhan. Stop. Ketika aurana menjenguk. Dan melihat raja. Dengan pegawai-pegawainya. Mendapatkannya. Pergilah aurana keluar. Lalu sujud keberadaan raja. Dengan mukanya ke tanah. Ini luar biasa. Bertanyalah aurana. Mengapa Tuhan ku raja. Datang kepada hamba minyu ini. Jawab Daud. Untuk membeli tempat pengirikan ini. Karena Tuhan pengennya disitu. Ya sudah. Aku pengennya di tempatmu. Aku mau beli. Waktu Tuhan bilang. Tuhan ngomong kepada Musa. Beritahu kepada bangsa Israel. Beritahu kepada Fir'aun. Aku maunya kamu. Buat kebaktian. Tiga hari perjalanan. Jauh banget. Ya. Perhatikan. Untuk membeli tempat pengirikan itu. Daripadamu. Dengan maksud. Sudah lihat. Mendirikan match bar bagi Tuhan. Nah Tuhan pengen buat disitu. Ya sudah. Supaya. Apa Bapak Ibu. Tula ini berhenti menima rakyat. Sudah lihat. Hati Tuhan itu ke rakyat. Hati Daud itu ke rakyat. Saya tahu semua diizinkan Tuhan. Mas Murphur 81 sudah bilang kok. Seribu di kiriku. Sepuluh ribu. Ya memang memang. Tuhan ijinkan terjadi. Tapi bukan berarti ayah itu. Ya sudah. Biarin aja. Biarin aja. Dia berkata saudara. Ayo Pak. Saya telepon Bapak ini. Saya tahu dia lagi kebaktian. Tapi ini penting. Saya bilang. Ayo bangun. Dia berkata. Pasukan Abraham. Pasukan Paulus. Saya ngerti maksudnya saudara. Meminta belas kasihan. Dan doa peperangan. Tidak bisa saudara. Cuman diem. Penting kita hidup kudus. Kita hidup benar. Tidak bisa kita monumen hari ini. Kita hidup benar. Supaya terjadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Kita hidup benar. Supaya jadi berkat buat Bali. Kita hidup benar. Supaya menolong NTT. Orang-orang Kristen. Yang nyembah. Arwah-arwah. Kita hidup benar. Supaya jadi berkat. Untuk negara bangsa lain. Perhatiin saudara. Ini bagus banget. Lalu berkatalah Arona kepada Daud. Baiklah Tuhan Kuraja. Mengambilnya. Dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah. Itu ada lembu-lembu. Untuk korban bakaran. Dan eretan-eretan pengirik. Dan alat perkas lembu. Untuk ayah bakar. Saudara. Kenapa Tuhan pilih Arona. Karena Tuhan lihat hatinya. Makanya saya bilang tadi. Saudara banyak denger sumber hari-hari ini. Dengerin hatinya. Kalau orang tidak suka dengan pemerintah. Kalau orang ingin menjatuhkan pemerintah. Itu hatinya pahit. Bisa ngerti Bapak Ibu? Yang dikeluarkan pahit. Pendeta juga begitu. Ada pendeta yang pahit. Saudara. Saya tanya. Saya tanya. Kenapa sih? Oh itu karena ada begini-begini. Omongannya pahit. Sampai terucap. Memang dia tidak. Seperti kita full timer. Nomor satu bukan Tuhan. Ini waktunya. Ini bukan Tuhan. Nomor satu vaksin. Ini ngeri sudah. Yang sini ekstrim. Biarpun Tuhan ngomong sama aku. Dia ngomong sendiri. Biarpun Tuhan ngomong. Nah. Ayo. Kamu pakai ini. Aku tidak akan pernah. Ini yang jadi Tuhan siapa? Bayangin Bapak Ibu. Serem banget. Hari-hari ini mengerikan. Maka dari itu. Ayo kita belajar firman. Next. Ini bagus banget ya. Hatinya Arona itu baik ternyata. Daud jangan beli. Jangan beli. Udah lah. Aku persembahkan. Sudara berjuang. Semua terus berjuang memberikan persembahan. Next. Semuanya ini. Ya Raja. Diberikan Arona kepada Raja. Arauna berkata kepada Raja. Kiranya Tuhan Alamu berkenan kepadamu. Hebat Sudara. Berkatalah Raja kepada Arona. Bukan begitu. Melainkan aku akan membelinya. Daripadamu. Dengan membayar harganya. Sebab aku. Ayo baca bersama saya. Dua tiga. Yang streaming. Dua tiga. Aku tidak mau. Mempersembahkan kepada Tuhan. Alaku. Korban bakaran. Dengan apa-apa ibu. Tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan. Lembu-lembu itu dengan harga 50 shekel. Lembu-lembunya juga dibeli Sudara. Tidak ada yang gratis. Kalau kita mau lihat Indonesia dipulihkan. Harus ada yang kita bayar. Amin Bapak Ibu. Kalau gereja cuma diem. Tidak bisa. Tidak bisa. Kok belum kebaktian. Lima menit sebelumnya. Mbak Tuhan tercerita. Kok bisa pas. Ayo Pak. Kerjakan. Ayo Pak kerjakan. Sesudah itu. Lihat Sudara. Lalu Daud mendirikan disana. Metsba bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bakaran. Korban keselamatan. Ayo kita baca bersama selanjutnya. Dua, tiga. Maka Tuhan mengabulkan doa. Untuk Indonesia. Dan tulah itu berhenti. Menimpa orang Indonesia. Yang percaya katakan. Sudara. Ini yang perlu kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Lima. Empat. Rohani. Yaitu tadi. Doa belas kasihan. Doa perang. Ini rohani. Yang kedua jiwa. Sudara jiwa itu perlu. Saya bilang tadi. Orang berdebat saling menyalahkan. Orang berdebat saling menyakiti. Itu tidak memberi persembahan di jiwa. Sudara pet sauce itu bahaya. Sudara bisa memberitakan perbuatan baik. Sudara bisa cerita tentang kesehatan hidupmu. Menceritakan perbuatan baik. Ada orang yang pahit. Ngomong. Oh sekarang jamannya sudara. Orang jengkel. Masuk di medsos jengkelnya. Masuk di IG-nya. Ini loh. Aku lagi jengkel sama itu. Itu roh kepahitan ditularkan. Dia sedang menularkan roh kepahitan. Ini bukan Tuhan. Ini setan. Dia jengkel dengan orang. Screenshot kirim ke orang lain. Nih aku ditegur. Ini roh kepahitan. Ditularkan ke banyak orang. Ada orang sama majikannya ditegur. Dia gak terima. Masukin. Sekarang banyak pegawai punya handphone. Masukin. Itu roh kepahitan. Bukan kebaikan. Tuhan saya mau ngomong. Alkitab berkata. Perkatakanlah yang baik. Ngeri sudara. Itu bukan persembahan. Itu grupnya setan. Tidak memberikan persembahan yang baik. Keluarga ketiga. Dalam posikon seperti ini. Ayo. Suami istri orang tua anak. Kita perlu mengucap syukur. Kalau keluarga kita masih utuh. Amin Bapak Ibu. Kalau kita keluarga masih kumpul. Ayo. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Suamiku sejelek-jeleknya. Dia tetap baik. Banyak orang sudara. Yang main perempuan. Main apa. Aduh ngeri sekali. Secerewet-cerewetnya istri. Sudara. Ucapkan syukur. Kita semua punya latar belakang beda. Ucapkan syukur. Kalau anak-anak kita masih ada. Amin. Daripada anak kita juara narkoba. Coba sudara. Ayo. Semua ucapkan syukur. Sudara beri kesehatan. Persembahkan kesehatanmu. Ayo pergi. Beritakan Injil. Kita bersyukur sudara. Berapa banyak orang yang disembuhkan. Malau Tuhan. Tuhan pakai obat yang sederhana. Yang murah. Tapi ini jadi pertentangan. Saya bingung loh. Itu awal Maret sudah. Awal Maret 2020. WHO memberi pernyataan. Obatnya ini. Kira-kira seminggu dia cabut. Saya disitu curiga. Kenapa ya? Dan ternyata sekarang. Begitu banyak orang yang sembuh. Tapi kan kita harus berikmat. Gak bisa paksa semua orang. Pakai obat itu. Gak bisa. Bagaimana caranya kita jadi berkat. Ayo kita punya tubuh sehat. Pergi. Kuatkan yang lain. Tolong yang lain. Ini orang-orang yang merindukan pemulihan. Kalau cuman doa tak bisa. Iman harus dengan perbuatan. Maka dari itu Bapak Ibu. Ayo hari ini. Kita pilih yang terbaik. Kalau kita punya semua lengkap. Roh kita bisa persembahkan doa. Defensive. Offensive. Jiwa. Kita bisa ngomong-ngomong yang baik. Tidak saling berdebat. Tidak saling berdebat. Tidak saling menguatkan. Keluarga saling mengucap syukur. Lima. Maka anugerah Tuhan turun atas Indonesia. Yang percaya. Katakan.